Ratusan mobil yang didominasi mobil mewah ditahan petugas di Tlantas Polda Jatim karena surat kendaraan, yakni STNK, telah mati selama bertahun-tahun. Ironisnya, mobil-mobil itu tetap berseliwuran di jalan raya dan terjaring petugas saat razia operasi zebra mulai 4 September hingga 17 September lalu. Meski termasuk mobil mewah, para pemilik mobil-mobil ini ternyata menunggak pajak mobil selama bertahun-tahun. Tidak tanggung-tanggung, surat tanda nomor kendaraan atau STNK mobil-mobil ini telah mati selama 5 tahun. Meski demikian, mobil-mobil ini masih digunakan untuk berseliwuran di jalan raya di Surabaya. Total sebanyak 102 unit mobil diamankan petugas di Tlantas Polda Jatim setelah terjaring operasi zebra semeru 2023 karena tidak mengantongi surat-surat kendaraan yang masih berlaku, khususnya STNK. Ada 102 unit kendaraan perudaan 4, kami khususkan perudaan 4 untuk BJR yang saat ini kita tahan, kita tilang, karena STNK-nya sudah mati 5 tahun. STNK-nya mati, dan kita tahan sampai nanti dokumennya dihidupkan kembali. Mulai tanggal 5 September sampai dengan tanggal 18 September, telah mendapatkan dari operasi zebra berasal ke-43 juga 97.000 SK dan nominal 41,2 miliar sekian. Operasi zebra semeru 2023 digelar Polda Jatim selama 14 hari mulai 4 September lalu. Selama periode tersebut terjadi penurunan 9 persen kasus kecelakaan di jalan raya dibandingkan periode 14 hari sebelumnya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.